Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, um swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian dari media dan saudara-saudara yang sedang menonton dari jauh. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas sebesar Partai Nasdem. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa yang matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak faham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. kita tentunya masih banyak kekurangan kita faham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan setelah saya pelajari di beberapa kondisi geopolitik dunia kondisi perkembangan geoekonomi dunia saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat yang makmur tetapi ada syaratnya syaratnya adalah bisakah elit kita ya elit berarti unsur-unsur pimpinan bisa tidak elit kita bekerja sama dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama diantara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita saya keliling selama masa kampanye saya merasa getaran dari rakyat saya lihat sorotan mata saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun karena itu saya kira kita harus ber pandangan bahwa pertandingan itu baik persaingan itu bagus kompetisi itu kita butuhkan rakyat perlu pilihan kompetisi persaingan pertandingan tetapi sesudah pertandingan sesudah persaingan saatnya kita kerjasama saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita itu saya kira yang paling penting ya demokrasi kita jaga bineka tunggal ika adalah suatu realita harus kita bela harus kita pertahankan dan kita menatap ke depan dengan optimis kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan intinya adalah saya sangat berterima kasih saya sangat menghargai cikap nasdem setelah pertandingan kita bersaing ya kan tapi kita tetap bersahabat kita tetap satu keluarga kita tetap cinta tanah air dan sesudah persaingan sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia saya kira itu itu yang saya saya ingin garis bawahi ya makna daripada ini yang saya kenal beliau sahabat lama dulu biasa sebagai anak muda ya kan punya sikap-sikap yang keras beliau juga keras saya juga tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif makin arif makin arif ya jadi itu maknanya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan masih belum 100% sempurna kita akui ya tapi itulah tugas kita mari kita bangun ke depan yang baik yang lebih baik lagi demikian dari saya kemudian lagi Pak Surya Pemando Pemando baik terima kasih udahlah udah jelas ini tunggu buka puasa ini oke saya selalu menawarin saya selalu mengajak benar kan ya oke ya baik hai 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 Terima kasih.